Harimau kemalap putih jilid sembilan. Karena aku pernah berkata kesempatan untuk mati pun tak akan kalian temui selama berada di tempat seperti ini, ke arah manapun kau melompat turun, tubuhmu pasti hancur dan nyawamu pasti melayang. Masakan kau hendak meninggalkan dia di sini jerit cian-cian. Ia boleh mencari seseorang untuk membopongnya mencari siapa kecuali kau, terserah ia mau minta tolong kepada siapa biar aku saja. Tong Bong segera berseru dengan penuh semangat. Tong Lip tertawa dingin, ia tidak menggubris rekannya itu, sebaliknya bertanya kepada Hang Mio, kau menginginkan siapa yang akan membopongmu kau? Jawab Hang Mio tanpa berpikir panjang lagi kabur yang menyelimuti wilayah sekitar tempat itu sangat gelap, dari jarak beberapa dipapun sulit untuk melihat bayangan manusia. Berada di atas gendongan Tong Lip, tiba-tiba Hang Mio bertanya, tahukah kau mengapa ku pilih dirimu? Tidak tahu karena aku tahu bahwakah sesungguhnya bukan seseorang yang terlalu jahat. Aku orang jahat kalau begitu, mengapa kau harus menolongku? Tong Lip termenung, lama, lama sekali ia baru bertanya, kau benar-benar ingin tahu yaa, aku benar-benar ingin tahu. Suara jawaban dari Tong Lip berubah menjadi begitu dingin dan kaku, jawabnya, ku lepaskan kau karena aku telah dikebiri orang, padahal kekatnya aku tak mungkin menyentuh dirimu lagi, oleh karena itu aku pun tak ingin membiarkan orang lain menyentuh dirimu, Hang Mio tertegun. Mimpi pun ia tak mengira kalau ada seorang pria yang berani mengutarakan rahasia besarnya kepada gadis asing yang belum lama dijumpainya. Kalau aku masih sanggup lanjut Tong Lip dengan suara dingin, sekarang kau telah kugagai sebanyak berpuluh-puluh kali banyaknya Hang Mio tidak tahu bagaimanakah reaksi gadis lain seandainya mereka mendengar perkataan itu. Tapi baginya sekarang hanya ada perasaan iba, kasihan dan simpatik yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, sekalipun hak kekatnya itulah luapan perasaan yang paling mulia dan agung dari makhluk yang disebut manusia titik. Ia tak tahu ucapan apakah yang harus dikatakan untuk menghibur hatinya, sementara pemandangan di depan sana sudah semakin terang. Akhirnya sampailah mereka di puncak paling tinggi dari puncak Kian Tai Hong. Tempat itu merupakan sebuah dataran yang datar, pekohonan yang lebat, bukit-bukit karang yang menjulang di mana-mana serta sebuah tebing dengan ukiran tiga huruf yang amat besar. Hui Jin Kian, bukan alam manusia tempat itu adalah alam semesta? Ataulah alam baka? Di atas sorga loka? Ataukah dalam neraka? Entah tempat apapun, yang pasti di situ tak ada kehidupan, sebab jauh memandang ke sana, tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Tong Lip telah menurunkan Hang Nyo dari bopongannya, lalu dengan sepasang matanya yang berbisa seperti mati ular beracun menatap Cipeng tajam-tajam, katanya, naik ke atas sana, sudah tiada jalan lagi. Tidak ada lagi, jawab Cipeng. Bukankah kau mengajak kami datang untuk mencari Tio Buki? Benar Tio Buki berada di mana sambil menuding ke arah tebing terjal yang terukir tulisan Hui Jin Kian tersebut? Jawab Cipeng, tuh, di sana di sekitar tebing terjal tidak nampak bayangan manusia, pada hakikatnya tempat itu bukan alam manusia. Di belakang sana masih ada sebuah gua rahasia, Tio Buki bersembunyi di dalam sana kata Cipeng lagi. Mengapa ia mesti bersembunyi di tempat seperti ini karena dia takut apa yang dia takuti ia tahu selama ia masih hidup harus membalas dendam atas kematian ayahnya, Kalau tidak maka siapapun tak akan menjumpai dirinya lagi, bagi orang persilatan, dendam sakit hati lebih dalam dari samudera, sebagai seorang putera yang berbakti ia mesti membalas sakit hati tersebut. Ia sendiri pun tahu bahwa ia sendiri bukan tandingan dari musuh besarnya Sang Kuan Jin kata Cipeng lagi. Maka ia takut pergi membalas dendam, takut menenukan jejak Sang Kuan Jin yaa, ia ketakutan setengah mati maka dari itu dia baru bersembunyi di sini di alam kehidupan manusia sudah tiada tempat berpijak lagi baginya titik. Kata Cipeng dingin. Aku harap kau berbicara sejujurnya ancam Tong Lip. Baik jujur atau tidak, sebentar lagi persoalan ini akan tersingkap, kenapa aku mesti membohongimu baik, bawalah kami ke situ kata Tong Lip kemudian. Tidak, aku tak boleh ikut pergi kenapa aku telah menghianatinya, bila ia bertemu denganku, maka akulah yang pertama-tama akan dia bunuh. Setelah tertawa getir kembali katanya, sekalipun ilmu silat yang dimiliki Tio Buki tidak terlampau lihai, untuk membunuhku bukan suatu pekerjaan yang sukar, waktu itu kalian pasti tak akan menolangku. Tong Lip tertawa dingin, katanya, kau anggap aku tak dapat membunuhmu bagaimanapun juga asal kalian berputar menaiki batu cadas itu, benar atau tidaknya perkataanku segera akan terbukti. Kenapa tidak kalian periksa dulu kebenarannya? Kalau ia memang tak ada di situ, toh belum terlambat bila kau datang kembali untuk membunuhku Tong Lip menatapnya tajam-tajam, pelan-pelan ia menyodohkan kedua jari tangannya ke depan dan menotok jalan darah lemas pada pinggangnya. Cipeng sama sekali tidak bermaksud untuk menghindarkan diri. Tiba-tiba jari tangan Tong Lip berputar lagi seperti gang singan, kemudian tau-tau jalan darah siang kihiat di tubuh cian-cian ikut ditotoknya pula. Totokan tersebut tidak dilancarkan dengan tenaga yang terlampau berat, tapi sasarannya tepat sekali, seketika itu juga cian-cian terkapar dengan lemas. Cipeng telah roboh terkapar pula di tanah, sebab jari tangan Tong Lip kembali berputar dan jalan darah siang kihiat di tubuhnya ikut tertotok juga. Kau harus tahu kata Tong Lip dengan dingin, keluarga Tong bukan saja memiliki senjata rahasia yang menunggal, kami pun mempunyai ilmu totokan yang menunggal juga, Cipeng mengerti. Satu totokan dari keluarga Tong seperti juga senjata rahasia dari keluarga Tong, kecuali anak keturunan keluarga Tong, orang lain jangan harap bisa membebaskannya. Oleh sebab itu jika aku tak kembali lagi, kalian pun hanya akan menanti kematian di sini sambung Tong Lip lebih lanjut. Menunggu kematian biasanya lebih mengerikan daripada menghadapi kematian itu sendiri. Tiba-tiba Hang Nyo berkata, seandainya kau berhasil menemukan Buki, bolahkah ku jumpai wajahnya sekali saja sudah lama ucapan itu tersimpan dalam hatinya, selama ini ia tak berani mengucapkannya keluar, karena ia tidak tahu apa akibatnya bila perkataan itu dia utarakan. Tong Lip menatapnya tajam-tajam, sepasang matanya yang berbisa seperti ular beracun memancarkan sinar yang mengerikan, tiba-tiba saja mimik wajahnya mengalami perubahan yang sangat aneh. Hang Nyo menundukkan kepalanya, dengan sedih ia berkata, aku pun tak tahu bagaimana penyelesaiannya atas dendam sakit hati yang terikat di antara kalian berdua, tadi aku hanya ingin bertemu sekali saja dengannya, asal dapat bertemu sekali saja dengannya, relakah kau mati kata Tong Lip dingin. Hang Nyo menggigit bibirnya keras-keras, kemudian pelan-pelan mengangguk. Sorot metle, Tong Lip semakin aneh, ia sendiri pun tak tahu haruskah merasa benci, denem, sedih, ataukah cemburu. Cian-cian memandang ke arah mereka berdua, perubahan emosi dalam hatinya ikut pula mengalami suatu perubahan yang aneh. Dia sendiri pun sedang menunggu jawaban dari Tong Lip. Tapi Tong Lip tidak mengucapkan apa-apa, sepatah kata pun tidak, kantung kulit di pinggangnya segera dikencangkan, sarung tangan kulit menjangan dikenakan dan paras mukanya berubah menjadi begitu sinis dan seram bagaikan kabut dingin di puncak bukit. Kemudian ia putar badan dan berjalan pergi, melirik sekejap ke arah Hang Nyo pun tidak. Tong Bong tiba-tiba berpaling, lalu katanya, Baik, ku kabulkan permintaanmu itu, aku pasti akan memberi kesempatan kepadamu untuk bertemu muka dengannya. Kemudian, sambil menepuk kantung kulit di pinggangnya, ia tertawa terkekeh-kekeh. Hehehehe, cuma saja, aku tidak berani menjamin masih hidupkah dia? Atau kan sudah mati hari makin lama semakin gelap? Hang Nyo berdiri seorang diri di tengah hembusan angin barat yang kencang, dengan termangu-mangu ditatapnya tulisan Hui Jin Kian yang besar di atas dinding tebing itu tanpa berkedip. Sekalipun telah bulan ketujuh, angin yang berhembus di puncak bukit itu terasa dingin sekali seperti sayatan pisau. Dua bersaudara dari keluarga Tong telah membelok di tebing karang sebelah depan, dapatkah mereka berjumpa dengan buki? Apa yang bakal terjadi setelah mereka menemukannya? Sekalipun ia tak pandai bersilat, tapi ia pun tahu kalau senjata rahasia dari keluarga Tong menakutkan sekali. Sesaat meninggalkan tempat itu mimik wajah Tong lip kelihatan menakutkan sekali, apalagi masih ada seorang babi gila yang kejam, brutal dan buas titik. Sudah pasti mereka tak akan melepas buki dengan begitu saja, dan pertemuannya kembali dengan buki, mungkin si anak muda itu sudah tiada lagi di dunia ini. Pelan-pelan Hang Niu memutar tubuhnya dan memandang ke arah Cipeng, katanya dengan sedih, Tai Hong Tong bersikap sangat baik kepadamu, mengapa kau lakukan perbuatan seperti ini? Cipeng tidak menjawab. Cian-Cian segera tertawa dingin, serunya ketus, padahal kekatnya dia bukan seorang manusia, apa gunanya kau mengajak dia untuk membicarakan kata-kata manusia? Hang Niu menundukkan kepalanya, air matlah, telah jatuh bercucuran membasahi seluruh wajahnya. Cian-Cian memandang ke arahnya, suata sinar matlah yang sangat aneh kembali memancar keluar dari balik matanya, tiba-tiba ia bertanya, kalau benar-benar sedang menguatitkan keselamatan buki Hang Niu berpaling dan memandang ke arahnya dengan terkejut, kelututnya dengan nada agak gemetar, masakah aku nakal menguatirkan keselamat dari orang lain aku sama sekali tidak bermaksud lain aku tak lebih hanya. Hang Niu tidak membiarkan ia berbicara lebih jauh, tukasnya dengan cepat, kau harus tahu, seandainya buki mati, aku pun tak akan hidup lebih jauh. Cian-Cian menghela nafas ringan pula. A-A-A-I seandainya buki mati, siapa lagi yang sudah hidup lebih jauh kembali ditatapnya Hang Niu lekat-lekat, lama, lama sekali ia baru berkata lebih jauh, bagaimanapun juga, kau toh tetap masih merupakan nesoku. Semasa masih hidup aku menjadi anggota keluarga Tio, setelah matipun aku menjadi setan ketuarga Tio. Kalau begitu, aku ingin memohon satu hal kepadamu apa yang kau inginkan. Di balik sepatuku ada sebilah pisau belati, cabutlah keluar pisau tersebut. Betul juga, di balik sepatunya memang ada sebilah pisau panjangnya mencapai 7 nci, mana tipis, tajam lagi. Hang Niu telah mencabut keluar pisau belati itu. Dengan gemas dan penuh kebencian, Cian-Cian melotot sekejap ke arah Cipeng, kemudian katanya, kau harus mewakili diriku untuk membunuh manusia pengecut yang terkutuk dan tak tahu malu ini. Hang Niu sangat kaget setelah mendengar perkataan itu, jeritnya tertahan, Apa? Kaukah suruh aku membunuh orang? Aku tahu selama ini belum pernah kau bunuh orang, tapi membunuh orang bukan suatu pekerjaan yang sukar, Asal pisau ini kau tusukan ke dalam ulu hatinya, sekali tusukan saja sudah cukup untuk membereskan selembar nyawanya, saking takutnya paras muka Hang Niu telah berubah menjadi pucat pia seperti mayat, tangan yang memegang pisau pun mulai gemetar keras, menyusul kemudian sekujir tubuhnya ikut menggigil. Kalau kau masih merasa dirimu adalah unsokku, kau harus melakukannya bagiku, bangsat itu harus kau bunuh sampai mampu seracian-cian penuh luapan dendam. Tapi titik-tapi titik seandainya mereka balik kemari kalau mereka sampai kembali ke sini, kau harus bunuh juga diriku, sampai matipun aku tak akan membiarkan manusia pengecut yang tak tahu malu itu menyentuh tubuhku, air mata Hang Niu sudah tidak bercucuran lagi, tapi keringatnya mengucur semakin deras, keringat dingin lagi. Sepasang matu cian-cian sudah berubah menjadi merah membara, ia mulai menjerit keras, mengapa kau belum juga turun tangan? Apakah kau baru puas setelah menyaksikan mereka menganiaya diriku? Akhirnya Hang Niu menggigit bibirnya kencang-kencang, lalu selangkah demi selangkah berjalan ke depan menghampiri cipeng, pisau yang berada di tangannya segera diarahkan ke ulu hati lawan. Tapi secara tiba-tiba saja ia merasa keheranan. Semestinya manusia pengecut yang terkutuk dan tak tahu malu sangat takut menghadapi kematian, tapi mengapa wajahnya sekarang sama sekali tidak dihiasi rasa takut atau ngeri barang sedikitpun? Sabaliknya ia malah kelihatan lega dan gembira. Hanya manusia yang merasa tak pernah melakukan perbuatan salah baru akan memperlihatkan sikap lega semacam itu. Tak tahan lagi, Hang Niu bertanya, apa lagi yang hendak kau ucapkan? Hanya ada sepatah kata akhirnya cipeng menjawab. Katakanlah kau mesti berusaha keras untuk membuat setumpuk api unggun di sekitar kami. Kenapa harus membuat api unggun? Hang Niu bertanya keheranan. Tak ada orang lain yang bisa membebaskan totokan jalan darah keluarga Tong kecuali anggota keluarga Tong sendiri. Tapi bagaimanapun jahatnya suatu ilmu menotok jalan darah, paling banyak hanya bisa berkotahan selama satu jam. Asal kita mempunyai api unggun maka kalian bisa melewati masa kritis itu dengan selamat. Rupanya Cian-Cian sudah tidak sabar lagi. Kembali ia berteriak dengan suara keras, mengapa kau belum juga turun tangan? Kenapa kau mesti mendengarkan segala ocahannya yang tak berguna? Tidakkah kau melihat bahwa ia sengaja sedang mengulur? Waktu kali ini Hang Niu tidak menggubrisnya lagi, kembali tanyanya kepada Cipeng, apakah mereka tak akan kembali lagi? Cipeng tertawa, bahkan tampaknya sangat gembira. Tak mungkin bagi mereka untuk kembali dalam keadaan hidup tapi baru saja ia menyelesaikan perkataannya itu, Tong Bong telah muncul kembali di depan mata. Sinar matahari sore memercikan sinarnya dari balik bukit, sejak pun telah menjelang tiba. Tong Bong sudah melampaui tebing itu dan selangkah demi selangkah berjalan mendekat, sinar matahari sore persis menyinariot wajahnya. Mimik wajahnya kelihatan aneh dan sangat luar biasa, seolah-olah merasa sangat gembira, seakan-akan juga merasa ngeri dan takut. Cian-Cian segera berteriak keras, kalau kau tidak turun tangan sekarang juga, nantika sudah tak sempat lagi Hang Nima menggigit bibir, pisaunya segera ditusukan ke depan. Di kalam etab pisaunya sudah menembusi ulu hati Cipeng, seperti harimau terluka Tong Bong telah menubruk datang lalu roboh ke tanah. Ia roboh terkapar seperti sebatang batok kayu yang sangat berat. Hang Nio tertegun. Cian-Cian pun tertegun. Sebaliknya Cipeng tertawa, darah segar sudah mulai mengucur keluar dari mulut luka di ulu hatinya, tapi gelap tertawanya masih begitu riang dan gembira. Pada saat itulah dari belakang tebing yang curang meluncur kembali sesosok bayangan manusia, setelah berjumpalitan di udara orang itu langsung menubruk ke arah mereka. Di antara percikan sinar matahari terakhir, tampaklah sepasang matanya yang berbisa seperti sepasang ular beracun itu. Di balik sinar matanya itu seakan-akan penuh dengan pancaran sinar benci, dendam dan menyesal. Hang Nio menjerit kaget, sambil melepaskan pisau di tangannya ia mundur ke belakang, sementara seluruh tubuh Tong Lip sudah menubruk tepat di atas tubuh Cipeng. Gelap tertawa Cipeng masih kedengaran nyaring, bahkan kedengaran begitu gembira dan riangnya. Napas Tong Lip terengah-engah, ditatapnya sekejap pemuda itu dengan sinar matu kebencian, kemudian teriak keras-keras, Bagus sekali kau, bagus sekali, sungguh tak disangka aku pun ikut tertipu oleh siasatmu. Tiba-tiba ia menyaksikan pisau di ulhat Cipeng, segera dicabutnya senjata itu lalu menyeringai dan tertawa seram. He eh, he eh, he eh, sayang kali toh akhirnya musti mampus juga di tanganku, Cipeng tersenyum. Untungnya sekalipun mati, aku bisa mati dengan hati yang puas, katanya lirih. Pisau di tangan Tong Lip sudah siap ditusukan ke bawah, tiba-tiba ia berpaling dan memandang sekejap lagi ke wajah Hang Nioh secara tiba-tiba mimik wajahnya menunjukkan suatu perubahan yang sangat aneh. Pada saat itulah mendadak mukanya menjadi kaku dan napasnya berhenti. Menyusul kemudian kepalanya terkulai dan roboh tak berkutik lagi di atas tanah. Mereka memang sudah kembali, sayang bukan muncul kembali dalam keadaan hidup. Paras muka Cipeng pucat seperti mayat, darah kental sudah hampir menodai sebagian besar bajunya. Tusukan dari Hang Nioh tadi tidak terhitung enteng, bila setengah inci lebih ke dalam, saat ini Cipeng pasti sudah menjadi mayat. Terbayang sampai ke situ, keringat dingin Hang Nioh yang telah mengering kini mulai mengucur kembali dengan berasnya. Sebab pada saat inilah ia baru terbayang, orang yang barusan hendak dibunuhnya itu kemungkinan besar justru adalah cuan penolong yang telah menyelamatkan jiwa mereka. Tapi ia masih juga tak habis mengerti, dia tak tahu apa sesungguhnya yang telah terjadi, dia harus memaksa Cipeng untuk menerangkannya bagi mereka. Kata Cipeng, meskipun Tong Lip adalah cucu buyut dari keluarga Tong, ilmu silatnya justru diperoleh langsung dari Tong Ji Sian Seng Titik. Konon keluarga Tong di wilayah sucuhan semuanya dibagi menjadi 10 bagian besar, diantaranya termasuk pula bagian pembuatan resep obat racun serta pembuatan bahan obatnya, pembuatan motif senjata rahasia serta penyimpanan senjata rahasia, bagian keamanan, melatih anak murid serta meronda keamanan wilayah. Kesepuluh bagian ini secara terpisah masing-masing diurusi oleh 10 orang tiang lo dari keluarga Tong. Tong Ji Sian Seng adalah salah seorang di antara kesepuluh orang tiang lo tersebut. Tiada yang tahu bagian manakah yang diurusi olehnya, orang hanya tahu dia angkuh, kejam dan berilmu tinggi. Di antara kesepuluh orang tiang lo dari keluarga Tong, dia pula yang lebih sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, oleh sebab itu namanya pula yang paling termasur. Sedemikian takutnya orang kepadanya bisa terbukti dari sikap orang persilatan bila bertemu dengan seorang kakek berjubah biru, berikat kepala putih dan mengisap sebuah huncwe, entah dia adalah Tong Ji Sian Seng atau bukan, mereka selalu berusaha menyingkir jauh-jauh. Entah suatu kesengajaan atau tidak, barang siapa berani menyalahi Tong Ji Sian Seng, maka selama hidup jangan harap bisa melewatkan hari-hari dengan tenang. Kata Chi Teng, sejak muda sampai tua, tidak banyak murid yang diterima Tong Ji Sian Seng. Tapi Tong Lip tersebut bukan saja telah menyumbang banyak tenaga dan pikiran untuk keluarga Tong, Lagi pula dia harus menerima dulu banyak siksaan dan penderitaan sebelum akhirnya dapat menerima warisan ilmu silap darinya. Hang Niu menghela nafas di hati, ia tahu penderitaan macam apa yang telah diterima oleh Tong Lip. Buat seorang laki-laki, penderitaan apalagi yang lebih berat daripada suatu penderitaan akibat dikebiri orang? Dia memang selalu berhati lembut, penderitaan serta siksaan yang dialami orang lain, seringkali dia ikut merasakannya pula, meski hanya terbatas pada bersedih hati belaka. Chi Peng berkata lebih jauh, aku tahu, sudah terang kami bukan tandingan mereka, aku ia tundukkan kepalanya dengan sedih, Setelah berhenti sebentar baru terusnya, asal usulku amat biasa dan umum, lagi pula aku pun tak pernah peroleh pendidikan khusus dari seorang guru kenamaan, ditambah lagi selama banyak tahun belakangan, terlampau banyak urusan aneka ragam yang telah menyita waktuku, jangankan menangkan mereka, untuk melayani tiga gebrakampun belum tentu aku sanggup. Hang Niu segera menaruh rasa simpati kepadanya, dengan lembut ia menghibur, hebat atau tidaknya ilmu silap yang dimiliki seseorang sesungguhnya bukan suatu persoalan yang penting, bagaimanapun juga kita bukan binatang buas. Belum tentu kita harus mengandalkan kekuatan dan kekerasan untuk menghadapi pelbagai masalah yang kita hadapi, Cipeng tertawa paksa, sorot matanya penuh dengan pancaran rasa terima kasih. Aku pun tahu bahwa tongbong ada seekor babi gila, aku tak boleh membiarkan kalian terjatuh ke tangannya, oleh sebab itu terpaksa aku harus mempergunakan akal untuk membawa mereka datang kemari, apakah kau tahu bahwa mereka bakal mampus bila berani datang kemari? Tanda tanya-tanya Hang Niu. Tempo hari sewaktu aku datang kemari untuk mencari Tio Kong Chu, dengan metu kepala sendiri ku saksikan ada tiga orang jago silap yang jauh lebih lihai dari mereka rewas di bawah tebing curam itu, baru saja aku hendak menyelidiki sebab kematian mereka, tiba-tiba ku dengar ada orang memperingatkan bahwa tempat itu adalah daerah terlarang, barang siapa berani memasukinya berarti akan mampus. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan sederhana, padahal setiap kali teringat kembali dengan peristiwa yang terjadi waktu itu, sampai sekarang pun hatinya masih terasa keder, ngeri dan takut sekali. Tentu saja apa yang diketahui olehnya jauh lebih banyak daripada apa yang dikatakan sekarang. Tiga orang yang tewas di bawah jurang tempo hari rata-rata adalah jago pedang yang sudah kenamaan dan banyak tahun mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan. Mereka datang ke situ adalah disebabkan untuk membalas dendam. Musuh besar mereka konon adalah seorang jago yang sudah lama meninggal dunia, tapi menurut perkiraan Cipeng, sampai sekarang orang itu pasti masih hidup, bahkan ia bersembunyi di belakang tebing curam yang disebut Heijinkian tersebut. Ilmu pedang yang dimiliki perang itu sudah malah melintang tiada tandingannya di kolong langit semenjak 30 tahun berselang, tentu saja kepandainya sekarang sudah tak terlukitkan lagi kehebatannya. Kalau memang ia tak ingin membiarkan orang lain tahu bahwa ia masih hidup di dunia ini, kenapa Cipeng membocorkan rahasianya? Membocorkan rahasia pribadi orang merupakan suatu perbuatan yang tercela, suatu perbuatan yang tidak baik. Cipeng telah bersumpah tidak akan mengutarakan rahasia tersebut kepada siapapun jua. Hang Nyo tidak bertanya lebih jauh, dia hanya menghela nafas panjang lalu berkata, Aku tahu, hatimu waktu itu tentu menderita sekali. Kenapa menderita sebab bukan saja kami telah salah menuduhmu dengan tuduhan yang bukan-bukan, malah aku hendak membunuh dirimu, digemgamnya tangan pemuda itu erat-erat, kemudian menambahkan lagi. Aku pun tahu mengapa kau tidak memberi penjelasan sejak tadi, sebab sekalipun kau terangkan kepada kami, belum tentu kami akan mempercayai Uya dengan begitu saja, tiba-tiba Cian-Cian tertawa dingin, katanya. Hehehehe, dari mana kau bisa tahu kalau apa yang diucapkan sekarang adalah kata-kata yang sejujurnya Hang Nyo berpaling memandang ke arahnya, lalu dengan lembut berkata, Aku tidak menyalahkan kau, sebab aku tahu hatimu tentu saja mempunyai perasaan menyesal dan minta maaf kepadanya seperti apa pula yang ku rasakan sekarang, oleh sebab itulah kau baru mengucapkan kata-kata semacam itu, Cian-Cian menutup mulutnya rapat-rapat, malah sepasang matanya ikut pula dipejamkan rapat-rapat. Matahari sore sudah tenggelam di langit barat, kegelapan malam pelan-pelan menyelimuti seluruh jagat, angin yang berhembus lewat terasa lebih dingin dan merasuk ke dalam tulang. Sekarang kau harus berusaha untuk membuat api unggun, kata Cipeng kemudian. Hang Nyo seakan-akan sedang termenung memikirkan sesuatu, ia tidak menjawab. Kemungkinan sekali dalam saku tongli terdapat bahan untuk membuat api titik. Cipeng kembali berkata, Tapi Hang Nyo seakan-akan sama sekali tidak mendengar apa yang dia bicarakan, mendadak gadis itu bangkit seraya berkata, Aku harus pergi menengoknya, aku harus menjumpainya walau apapun yang bakal terjadi mau pergi kemana kau? Apa yang hendak kau lihat Cipeng mendesak dengan cemas? Hang Nyo alihkan sorot matanya ke arah tebing curam di depan sana, tebing itu bagaikan seekor binatang buas di tengah kegelapan malam, katanya, kalau toh di sana ada orangnya, mungkin juga buki berada di situ, sambil bergumam selangkah demi selangkah gadis itu berjalan menuju ke arah bukit curam sana. Melihat perbuatan gadis itu, Cipeng segera menjerit tertahan. Jangan ke sana, tempat itu adalah daerah terlarang Hang Nyo sama sekali tidak mendengar, bahkan menggubris pun tidak. Menyaksikan gadis itu selangkah demi selangkah mendekati tebing curam yang bernama Hui Jin Kian tersebut, peluh dingin membasahi sekujur badan Cipeng saking pegangnya. Cian-Cian ikut kelilisah, tak tahan ia berseru, betulkah tempat itu adalah daerah terlarang yang tidak memperkenankan siapapun memasukinya. Ah Cipeng mengiakan, dia adalah seorang anak gadis, mana tak pandai ilmu silat lagi, masakah orang di Sans akan membunuhnya tempat itu bukan alam manusia, mana mungkin ada manusia yang bisa hidup segar bugar di situ Cian-Cian menjadi amat kelilisah, peluh dingin bercucuran pula membasahi sekujur tubuhnya. Kalau memang di situ bukan alam manusia, mana mungkin ia bisa mati dibunuh jika seorang manusia telah tiba di tempat yang bukan alam manusia, mana mungkin dia tak akan mati, malam semakin gelap, bukit yang terjal dan mengerikan ternyata bukan alam kehidupan manusia. Selangkah demi selangkah Hang Nyo berjalan menelusuri kegelapan, akhirnya ia telah lenyap di balik kegelapan yang mencekam seluruh jagad itu. Meskipu para Smuka Cipeng tetap tenang, tanpa emosi, namun kelopak matanya telah berkaca-kaca, seakan-akan ia menyaksikan tubuh si gadis yang lemah lembut itu sudah terjatuh ke dalam jurang yang tiada tara dalamnya itu, tapi apalah curia justru tak mampu menyelamatkan jiwanya titik. Tiba-tiba Cian-Cian bertanya, apakah kau merasa bersedih hati bagi keselamatan jiwanya yang terancam? Tanda tanya-ahm. Tanda seru Cipeng tidak menjawab apa-apa cuma mengiakan. Seandainya aku yang pergi ke sana sekarang, sudah pasti takkan ada orang yang merasakan sedih bagi nasibku yak buruk, sebab aku tidak lebih hanya seorang gadis yang binal, tak tahu aturan dan tak kenal baik buruknya manusia, tentu saja mati hidupnya tak akan diperhatikan pula oleh orang lain, Cipeng tidak menjawab, walau hanya sepatah katapun. Sebaliknya dia lemah lembut, berhati wulas, cantik lagi, setiap pria yang bertemu dengannya pasti akan senang kepadanya dan terpesona oleh kelembutan hatinya, setelah tertawa dingin, ia meneruskan lagi. Bahkan manusia si Tong yang buas, kasar dan tak kenal peri kemanusiaan pun menyukainya, aku dapat menyaksikan kesemuanya itu dengan amat jelasnya lama-kelamaan Cipeng tidak tahan juga katanya. Kemudian, orang lain menyukainya karena ia baik berbudi pekerti dan lemah lembut hatinya, terlepas apakah dia cantik wajahnya atau jelek sekalipun betul, dia memang sangat baik budi pekertinya, lemah lembut perasaannya, sedang aku berhati busuk, dungki dan jahat, aku tak dapat menarik tangan orang lain sambil sengaja memperlihatkan sikapnya yang hangat dan lemah lembut, aku, aku, makin berbicara suaranya semakin parau dan sesenggukan. Tanpa disadari air matanya seperti bendungan yang jebol mengucur keluar dengan amat gerasnya. Padahal ia sendiri pun tahu bahwa tidak seharunya dia sebagai seorang anak gadis mengucapkan kata-kata seperti itu, siapa pula yang mengatakan bahwa ia tidak bersedih hati. Begitulah, dia kala ia sedang merasa sedih dan kesal oleh perasaan dengki yang muncul secara membingungkan dalam hati kecilnya itu, tiba-tiba ia saksikan ada sesosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa sedang bergerak menuju ke arah mereka. Itulah sesosok bayangan putih yang amat samar, seakan-akan seorang manusia, seorang manusia yang amat kecil. Andai kata bayangan tersebut adalah sesosok bayangan manusia, maka orang itu sudah pasti adalah seorang bocah cilik. Tapi mengapa seorang bocah cilik bisa terbang? Kalau tidak terbang, kenapa ia bisa bergerak dengan kecepatan yang luar biasa? Sementara ia masih kaget bercampur keheranan, tiba-tiba pinggannya menjadi kaku dan selapi kegelapan menutupi matanya. Seketika itu juga ia merasa seakan-akan sudah 10 tahun lebih tak pernah tidur, Ia merasa mengantuk sekali, matanya menjadi berat dan tak sanggup dipentangkan kembali ia betul-betul ingin tidur. Akhirnya ia benar-benar teridur. Ada setan sinar matahari berwarna keemas-emasan memancar masuk lewat jendela. Sinar itu menyorot di atas sebuah meja yang berkilat bagaikan sebuah cermin. Semua barang yang berada di ruangan itu sama dengan meja tersebut, bersih, mengkilap dan sedikit pun tidak berdebu. Ketika mendusin dari pingsannya, cian-cian sudah berada dalam ruang tersebut. Padahal dengan jelas ia merasa bahwa dirinya berada di atas sebuah bukit gersang yang gelap dan dingin, mengapa tau-tau sudah berada di sini? Jangan-jangan ia lagi bermimpi? Tapi ia bukan sedang bermimpi, ia benar-benar berada dalam keadaan sadar, dia pun menyaksikan pula cipeng berada di sana. Sebenarnya cipeng sedang memandang ke arahnya, menanti gadis itu memandang pula ke arahnya, cepat-cepat ia menghindari tatapan sinar matanya itu. Ia memandang sekuntum bunga kuning yang berada di atas daun jendela. Bunga kuning itu sedang mekar. Kamar tidur Hang Niu selalu bersih tak berdebu, di atas jendela selalu pula terletak sekuntum bunga kuning seperti itu. Tapi tempat ini bukan kamar Hang Niu. Di mana Hang Niu cipeng tidak menjawab, tapi di balik sinar matanya justru terselip rasa sedihnya yang tak dapat diketahui oleh siapapun. Kenapa kita bisa sampai di sini? Di manakah kita berada? Cian-Cian tidak bertanya, semua persoalan semacam itu tidak penting baginya. Ia tidak pernah melupakan perkataan dari cipeng, ia pun tak pernah melupakan mimik wajah tongbong menjelang kematiannya. Ia harus pergi mencari Hang Niu, entah tempat itu adalah halam manusia atau bukan. Tapi sebelum dia pergi, Hang Niu telah muncul di hadapannya. Oh 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 baru saja aku mencapai tebing curam itu, ku saksikan ada sesosok bayangan putih kecil meluncur ke arahku, kemudian ku dengar ada seseorang berkata kepadaku, orang yang kau cari tidak berada di sini, kemudian secara tiba-tiba saja aku merasa mengantuk sekali dan tertidur nyonyak, ketika mendusin tadi, kau telah berada di sini tanya Cian-Cian. Hang Niu mengangguk, sorot matanya penuh diliputi perasaan bingung dan tidak habis mengerti. Sesungguhnya tempat apakah ini ia berbisik? Siapapun tak ada yang tahu, tempat macam apakah di sini, terlepas tempat apakah sana, yang pasti tempat itu boleh dibilang merupakan sebuah tempat baik. Di luar jendela terdapat sebuah halaman kecil, sinar matahari yang berwarna keemas-emasan sedang menyoroti kuntum bunga kuning, yang sedang mekar itu. Di luar rumah aneka bunga tumbuh subur, di luar pagar bambu adalah sebuah gunung-gunungan dengan kolam ikan yang memelihara beberapa puluh ekor ikan leihi, di bawah hubungan rumah bergelantungan sangkar burung nuri yang menyanyikan irama merdu. Rumah itu cukup besar, perabotnya meski sederhana tapi amat bersih, selain ada kamar bakal, kamar makan ada pula tiga buah kamar tidur, bahkan seperi di atas pembaringan pun tampak masih bersih. Di belakang ada dapur, dalam dapur tersedia segentong penuh beras, di atas rak kayu tergantung pula segala macam daging babi, daging sapi, ikan asin dan ayam. Paling belakang sana merupakan sebuah kebon sayur yang menanam sayur putih, kedolai, kacang kapri serta lobak yang besarnya setangan bocah cilik. Tak bisa disangkal tempat itu merupakan rumah tinggal seorang hartawan yang sedang menyepi, atau paling tidak merupakan rumah kediaman seorang jago silat yang telah mengasingkan diri dari keramaian dunia. Setiap barang kebutuhan sehari-hari yang dapat kau pikirkan, dapat dijumpai dengan komplit di sana, apa yang kau inginkan bisa segera didapatkan di situ. Tapi di tempat itu justru tak ada orang. Mungkin tuan rumah sedang pergi keluar tapi sekalipun mereka sudah menunggu lama sekali, belum juga kelihatan bayangan tubuh dari tuan rumahnya. Sebenarnya manusia-manusia macam apa yang tinggal dalam wilayah Hui Jin Kian 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 bertanya. Jawaban Cipeng masih juga jawaban yang semula, kalau sudah tahu tempat ini Hui Jin Kian, bukan alam manusia, dari mana datangnya manusia sekarang bahkan Cipeng sendiri pun tahu bahwa orang lain pasti dapat mengetahui, bahwa ia sedang menyimpan suatu rahasia. Ia telah bertekad, bagaimanapun juga rahasia tersebut tak akan dia utarakan. Sebab siapapun yang mengetahui rahasia ini, hal tersebut tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa baginya. Kata Cia Ocian, mereka adalah manusia juga boleh, setan juga tak mengapa, kalau toh mereka telah menghantar kita kemari, maka kita boleh saja tinggal di sini dengan tenang, kenapa kita mesti tinggal di sini terus-menerus? Sebab walaupun Buki tidak berada di Hui Jin Kian, sudah pasti ia masih berada di Bukit Kiu Hoasan, asal kita selalu sabar maka cepat atau lambat kita pasti akan berhasil mendapatkan kabar beritanya demikian. Hang Nima menyaut. Ia jarang sekali mengemukakan pendapatnya, tapi pendapat yang dia ungkapkan selalu jarang dibantah orang. Walaupun Cipeng tak ingin tinggal di situ, mau tak mau ia mesti menutup mulutnya rapat-rapat. Untung saja kamar tidur di rumah itu terdiri dari tiga bilik, mereka setiap orang dapat menempat di sebuah kamar yang tersendiri, atau mungkin kamar-kamar itu memang secara khusus disediakan untuk mereka. Cian-Cian selalu riang gembira bagaikan seorang anak kecil, sesungguhnya ia selalu khawatir kalau tidak menemukan tempat yang baik di atas Bukit sebagai tempat tinggal, sungguh tak disangka secara tiba-tiba saja dari langit muncul sebuah tempat nyaman seperti ini. Pada hakikatnya kejadian tersebut adalah suatu kejadian yang menyenangkan, seperti anak-anak kecil sedang bermain kiki-chiu. Bahkan Hang Niu sendiri pun ikut membuang jauh-jauh kerisauan hatinya, ia berkata, Mulai hari ini, menanak nasi memasak sayur adalah pekerjaanku mencuci pakaian, mencuci mangkuk adalah pekerjaanku sambung cian-cian tak kalah gembiranya. Mau tak mau Cipeng mesti mengepos semangat sambil menambahkan, dan tugasku adalah memotong kayu bakar dan mengambil air di sebelah kiri rumah. Di belakang bukit terdapat sebuah sumber matah air, di atas bukit merupakan sebuah kebun buah dengan aneka macam buah yang sudah masak, buah pari yang kecut, buah tol yang manis dan banyak airnya merupakan buah-buah kesukaan para gadis remaja. Hampir seluruh kebutuhan manusia yang diperlukan sehari-harinya dapat diperoleh di tempat itu, sayang di antara semua barang yang serba komplit masih kekurangan sebuah benda. Ternyata tempat itu tak ada lampu. Bukan saja tak ada lampu, malah lilin, lentera, obor, batu api dan lampu tentengan pun tak ada, pokoknya semua benda yang berhubungan dengan api dan lampu tak akan dijumpai di situ. Kalau bukan cuan rumah di sana terlalu awal sudah pergi tidur, maka satu-satunya kemungkinan adalah ia tak pernah pulang ke rumah di malam hari. Masih untung di dapur tersedia korek api untuk menanak nasi, Cipeng segera membuat api dan Hang Nyo memasak daging ayam dan sebaskom besar kacang kapri yang baru dipetik, lalu menanak pula sebakul penuh nasi putih. Cian-Cian menuang piring kecil dengan minyak babi lalu mencari seutas tali sebagai sumbu dan menyulutnya sebagai pengganti lampu. Sambil tertawa bangga ia berkata, Dengan lampu kecil ini paling tidak kita tak sampai keliru menghantar nasi ke dalam hidung. Pemandangan di luar rumah sangat indah. Kalau kita biar mendapatkan beberapa buah lampu lentera yang terbuat dari kaca, tentu pemandangannya jauh lebih indah lagi, kata Hang Nyo. Ia memang selalu menyukai hal-hal yang indah. Ia selalu merasa bahwa dalam rumah kecil yang ada di bukit dengan kebon diar keindah akan terasa lebih syahdu jika diterangi oleh lentera-lentera kaca yang indah titik. Tapi dia pun tahu bahwa di tempat semacam ini jangan harap bisa memperoleh lampu lentera seindah itu. Maka sore-sore mereka telah pergi tidur, mereka berharap keesokan harinya dapat pergi menjelajangi sekeliling bukit untuk mencari kabar berita tentang bukit. Malam itu Hang Nyo menulis kembali buku hariannya di bawah penerangan lentera kecil yang terbuat dari piring minyak. Dalam hati kecilnya ia masih mengharapkan lampu lentera semacam itu. Keesokan harinya, ia bangun paling pagi. Ketika ia membuka pintu, terlihatlah belasan buah lampu lentera yang indah tertera api di depan pintu. Lentera itu semuanya terbuat dari kaca dan memantulkan sinar tajam di bawah sorotan seng suria siapa yang mengantar lampu-lampu lentera itu kemari. Dari mana dia bisa tahu kalau kau menginginkan lampu-lampu lentera semacam ini? Hang Nyo tak mampu menjawab. Memandang lentera-lentera sebanyak itu, ia termanggu untuk beberapa waktu lamanya, kemudian sambil tertawa getir katanya, padahal aku sama sekali tidak menginginkan sebanyak ini, asal setiap ruangan ada sebuah itu sudah lebih dari cukup, sebab terlalu banyak malah merepotkan saja kemudian mereka keluar rumah untuk mencari jejak buki, menanti ketiga orang itu kembali lagi ke situ, ternyata dari sepuluh buah lentera yang semula berada di situ, kini tinggal lima buah saja. Menyaksikan kenyataan tersebut, semua orang merasa tertegun, mereka merasa seakan-akan ada segulung hawa dingin yang menyusup masuk lewat telapakainya dan langsung menerjang naik ke dalam tubuh. Benarkah ada seseorang yang bersembunyi di dalam rumah dan selalu mendengar pembicaraan mereka? Meskipun di mulut mereka tidak membicarakannya, tapi begitulah yang dipirkan di dalam hati. Maka mereka mulai mengadakan pencarian secara besar-besaran, setiap sudut ruangan diperiksa dengan seksama, bahkan di kolong ranjang, di dalam peti, di atas wuungan rumah, di balik lubung dapur mereka periksa dengan teliti, tapi hasilnya tetap nihil, tak sesosok bayangan manusia pun yang ditemukan. Tangan dan kaki cian-cian mulai menjadi dingin, tiba-tiba ia berkata dengan lirih, kalian tahu apa yang sedang kupikirkan sekarang? Apa yang kau pikirkan? Tanya Hang Nyo. Aku menginginkan sebuah boneka dari tanah liat. Kemudian ia bertanya kepada Hang Nyo, dan kau, hari ini apa yang kau inginkan boneka tanah liat? Mudah pecah kalau jatuh. Aku menginginkan boneka dari kain, boneka kain mudah robek, Bukankah boneka dari kayu jauh lebih edah dan kuat selah Cipeng? Apakah kau menginginkan boneka kayu cian-cian berseru? Aku menginginkan kedua-duanya jawab Cipeng malam itu sebelum berangkat tidur. Sekali lagi mereka memeriksa setiap sudut rumah dengan teliti dan seksama, setelah yakin bahwa di sekitar tempat itu tiada orang yang bersembunyi, mereka baru mengunci baik-baik semua pintu dan jendela kemudian baru pergi tidur. Malam ini tidur mereka tidak nyenyak. Keesokan harinya, ketika mereka membuka pintu, di luar pintu tak ada boneka tanah liat, tidak ada pula boneka kayu. Tapi di luar pintu sana terdapat sebuah boneka kain, sebuah boneka kain yang besar sekali. Kontan saja cian-cian melotot besar-besar ke arah Hang Nyo. Hang Nyo sendiri walaupun merasa tertegun, namun dia pun tahu apa yang sedang dipikirkan gadis tersebut. Apapun yang diinginkan orang lain agaknya sama sekali tidak diperhatikan oleh orang itu, tapi apa yang diminta Hang Nyo segera diberikan dengan cepat. Mungkinkah dia adalah sahabatnya Hang Nyo? Sesungguhnya sahabat macam apakah dia? Kenapa tak berani memperlihatkan diri? Hang Nyo sendiri pun tak sanggup untuk menerangkan persoalan itu, karena ia sendiri juga tidak habis mengerti. Jangankan sahabat, seorang kenal ampun tidak ia miliki di tempat itu. Sepasang biji matu cian-cian segera berputar kian kemari, kemudian tiba-tiba ia berkata, Aku sudah bosan makan hidangan masakanmu, sekarang aku ingin mencicipi masakan yang lain kau ingin makan apa? Hang Nyo segera bertanya. Aku ingin makan titali masak kecap dan daging sapi masak kecap dari Gio Acai serta bakpao daging dari Guputli. Hidangan yang disebutkan itu adalah hidangan-hidangan kenamaan dari ibu kota. Gio Acai terletak di kota sebelah barat, konon kuali yang dipakai untuk masak kecap daging sudah ada dua-tiga ratus tahun tak pernah berhenti, daging kecap yang mereka jual pun mempunyai ciri khusus, asal masuk mulut maka orang dapat membedakan rasanya. Guputli terletak di Gang Soat Seikeng, bakpao yang mereka buat tak dapat ditandingi oleh siapapun. Padahal jarak antara tempat itu dengan ibu kota mencapai beberapa ribuli, sekalipun burung yang terbang di angkasa pun tak nanti bisa pulang pergi dalam setengah hari. Hang Nyo tahu, rupanya Cian-Cian sengaja hendak mengajukan persoalan yang sulit untuk mencoba orang itu, maka ia segera menyahut, bagus sekali, malam ini aku pun ingin masakan tersebut. Cian-Cian masih tidak lega hati, sekali lagi dia bertanya, kau ingin makan apa sepatah demi sepatah? Kata Hang Nyo menjawab, aku ingin makan titi masak kecap dan daging sapi masak kecap dari Giho Acai di ibu kota serta bakpao daging dari Guputli. Hari itu kembali mereka keluar rumah untuk melakukan pencarian, sekalipun demikian di hati mereka hanya selalu memikirkan daging masak kecap serta bakpao daging. Sekalipun orang itu memiliki kepandayan yang luar biasa, jangan harap bisa barangkat ke ibu kota untuk membeli barang-barang semacam itu dan kembali setengah harian kemudian. Cian-Cian tertawa dingin di dalam hati, pikirannya, heheheheheheh titik aku ingin melihat apakah selanjutnya kau masih punya muka untuk melanjutkan permainan ini sebelum matahari terbenam, mereka telah buru-buru pulang ke rumah. Benar juga, di atas meja telah siap sepiring besar titi masak kecap, sepiring daging sapi masak kecap dan 20 biji bakpao yang masih panas. Kalau hanya begini saja masih tidak termasuk aneh. Yang lebih aneh lagi, ternyata daging kecap itu benar-benar membawa ciri khas masakan giho acai, kalau dimakan maka akan terasalah minyak kecap yang sudah berumur lama itu. Yang lain mungkin bisa palsu, tapi kalau dalam hal ini tak mungkin bisa ditiru lagi. Cipenggemar pula makan daging kecap macam begini, tapi ketika memakannya sekarang, ia tak tahu bagaimanakah rasa sebenarnya. Sekali lagi Cian-Cian melotot ke arah Hang Niu, kemudian sambil tertawa dingin sindirnya, heeeh, 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 tampaknya kepandayan yang dimiliki sahabatmu itu betul-betul luar biasa sekali Hang Niu tidak menyalahkannya. Peristiwa ini memang terlalu aneh, memang sepantasnya kalau orang akan merasa curiga kepadanya. Siapa sih temanmu itu tanya Cian-Cian, kalau Toh sudah datang, kenapa tidak tampilkan diri untuk makan bersama kamu? Sengaja ia memperlihatkan tertawanya yang amat riang, terusnya, bagaimanapun juga, makanan ini kan sengaja ia beli dari tempat yang sangat jauh, jauh sekali tiba-tiba Cipeng bertanya. Yeeeh, jauh sekali dapatkah kau pergi ke tempat yang begitu jauhnya untuk membeli hidangan-hidangan tersebut, kemudian kembali lagi ke sini dalam setengah harian saja tentu saja aku tidak mampu. Pernahkah kau bayangkan manusia macam apakah di dunia ini yang sanggup berangkat ke ibu kota untuk membeli hidangan-hidangan tersebut, kemudian balik lagi kemari hanya dalam waktu setengah harian saja aku tidak dapat membayangkannya, aku sendiri pun tak dapat membayangkan kata Cipeng dengan cepat, sebab pada hak kekatnya tak ada seorang manusia pun di dunia ini yang sanggup melakukan perbuatan tersebut, tapi, bukankah semua hidangan yang kita minta sudah tertera di depan matu sekarang Cipeng segera menghela nafas panjang. A-A-A-I, aku toh hanya mengatakan bahwa tiada manusia di dunia ini yang sanggup melakukan pekerjaan itu katanya. Sengaja kata manusia diucapkan dengan tekanan yang lebih keras. Tiba-tiba Cian-Cian merasa ada hawa yang dingin yang menerobos masuk lewat dasar telapak kakinya. Maksudmu di sini ada setannya ia menjerit pemilik rumah setan. Setan dapat mengikuti semua pembicaraanmu, sekalipun suara pembicaraanmu amat lirih dan kecil, setan tetap dapat mendengarnya. Tapi sebaliknya kau tak akan mampu mendengar suara pembicaraan setan. Setan dapat pula menyaksikan dirimu, memperhatikan semua gerak gerikmu dan mengikuti semua perbuatanmu, sekalipun berada di tengah kegelapan dia pun melihat dengan jelas. Tapi kau tak dapat melihat setan, sekalipun setan berada di sampingmu, kau toh tetap tak dapat melihatnya. Setan tak membutuhkan lampu. Semua barang kebutuhan tersedia di rumah itu, hanya lampu yang tak dimiliki. Setan pun bisa menempuh perjalanan sejauh ribuan li dalam waktu singkat, tapi kau harus menempuh perjalanan selama tiga hari tiga malam untuk bisa mencapainya. Mungkinkah teman Hang Nioh bukan manusia melainkan setan? Benarkah rumah itu adalah sebuah rumah setan? Malam telah tiba, bintang bertaburan memenuhi angkasa, air telaga yang jernih di bawah timpaan sinar bintang memantulkan sinar perak yang memanjang seperti sebuah ikat pinggang berwarna perak. Menelusuri sumber air itu Hang Nioh pelan-pelan bergerak maju ke depan. Ia merasa tak dapat tidur, hatinya amat gundah, bukan saja kesal mana takut lagi, takutnya setengah mati. Ia sama sekali tidak takut dengan setan. Andai kata penghuni rumah itu benar-benar adalah setan, kalau toh ia baik kepadanya, dia pun tak perlu takut kepadanya. Sejak kecil ia tak pernah takut dengan setan, ia selalu merasa ada sementara orang justru lebih menakutkan daripada setan. Perduli apakah dia manusia atau setan, asal ia betul-betul sangat baik kepadanya, ia tetap merasa amat berterima kasih ia menjadi takut, karena secara tiba-tiba ia teringat akan diri bukit titik. Walaupun di dunia ini sungguh-sungguh terdapat sukma gentayangan, hanya sukma gentayangan dari buki yang akan bersikap demikian baik kepadanya. Betulkah buki sudah mati? Benarkah setan itu adalah sukma gentayangan dari buki? Ia tak berani berpikir lebih lanjut, ia pun tak berani mengungkap masalah tersebut di hadapan cian-cian, ia telah merasakan bahwa antara mereka berdua sesungguhnya ada suatu selisih jarak. Mungkin hal ini disebabkan karena sesungguhnya mereka bukan seorang sahabat yang akrab, mereka mempunyai hubungan satu sama lainnya karena bukilah yang menghubungkan tali perhubungan tersebut. Cian-cian memang tak pernah memahami perasaan hatinya, dia pun tak pernah mempercayainya, kalau di antara mereka sudah tak dapat saling memahami, mana mungkin bisa saling mempercayai ujung dari sumber matu air itu adalah sebuah telaga kecil. Sekeliling telaga penuh tumbuh pepohonan siang yang amat besar dan rindang, selain itu tumbuh pula aneka macam bunga liar yang menyiarkan bau harum semerbak. Di atas langit penuh tersebar beribu-ribu bintang, di atas permukaan telaga memantulkan pula cahaya bintang. Tak tahan ia berjongkok di tepi telaga, mendayung segenggam air dan membasuh tangannya. Penyerapan sinar matahari sepanjang siang membuat suhu air dalam telaga itu begitu sejuk, begitu lembut dan hangat. Di belakang bukit desa kelahirannya dulu, terdapat pula sebuah telaga sebesar telaga ini. Sewaktu masih kecil dulu seringkali di tengah malam ruta ia lari ke telaga dan berenang sepuasnya. Sebenarnya ia memang seorang bocah perempuan yang nakal, hanya saja selama ini ia selalu mengekang kebinalan serta kebebasannya. Sekarang, tanpa disadari terbayang kembali kenangannya di kalam masih kecil dulu, saat-saat kehidupannya yang paling bebas, paling senang dan tidak terikat oleh segala batas-batas ketentuan. Tak tahan lagi, ia mulai bertanya pada diri sendiri, seandainya waktu bisa berulang kembali, dapatkah aku hidup sebebas dulu lagi mendadak dalam hati kecilnya muncul suatu dorongan yang amat misterius. Seandainya seorang dapat membuang semua pikiran dan perasaannya yang mencekam perasaannya untuk sementara waktu, lalu mengenak kembalai kenangan indahnya di kalam masih kanak-kanak dulu, maka jalan pikiran semacam itu bagi siapapun akan merupakan suatu daya pancingan yang sukar dilawan. Denyuk jantungnya berdebar keras, makin lama berdebar semakin cepat. Sudah terlalu lama ia mengenang diri sendiri, ia merasa sudah sewajarnya kalau saat ini ia mendorongkan sedikit seluruh perasaannya. Malam yang sepi terasa begitu syahdu, bukit yang hening menambah mesanya suasana ditambah lagi air telaga yang begitu sejuk, begitu hangat dan merangsang hati. Akhirnya tak tahan lagi dengan tangan yang gemeter ia mulai melepaskan kancing-kancing bajunya, mungkin karena di usia mudanya dulu ia pernah mengalami suatu kehidupan yang bebas tanpa ikatan, maka perkembangan tubuhnya pun amat indah dan mentesona. Kakinya yang panjang dan ramping kelihatan amat kencang, payudaranya mesti tidak terhitung besar tapi montok dan padat berisi, hanya saja lantaran sudah terlalu lama tak pernah. Kena matahari maka tampak sedikit pucat dan lembek, apalagi lekukan tubuhnya yang tinggi semampai dengan lekukan-lekukannya yang indah, membuat gadis itu tampak semakin mempesona dalam keadaan bugil seperti sekarang ini. Potong badang semacam ini justru merupakan potongan badang yang paling ideal dan pantas dibanggakan olehnya, belum pernah ada orang kedua yang pernah menyaksikan lekukan tubuhnya itu, bahkan ia sendiri pun jarang sekali menikmatinya. Setiap kali ia memandang tubuh sendiri yang padat dan indah, jantungnya selalu terasa berdebar keras. Dengan cepatnya ia telah menyelam ke dalam air, membiarkan air telaga yang segar serta kenangan di masa kanak-kanak dulu memeluk dan membuai tubuhnya. Pada saat beginilah, tiba-tiba ia merasa seperti ada sepasang metu sedang memperhatikannya. Itulah sepasang metu yang besar dengan sorot metu yang tajam, metu itu bersembunyi di balik semak belukar yang lebar dan sedang mengawasinya tanpa berkedip, sorot metu itu penuh disertai rasa kaget, girang dan suatu perasaan kagum yang disertai dengan kobaran nafsu birahi. Dengan cepat gadis itu merasa sekujur tubuhnya menjadi dingin dan kaku, cepat-cepat ia melindungi tubuh bagian terlarangnya dengan sepasang tangan sementara badannya cepat-cepat menyelam ke dalam air. Ketika ia muncul kembali di atas permukaan air untuk ganti napas, ternyata sepasang metu itu masih menatap terus ke arahnya, bahkan sedang tertawa terkekeh-kekeh. Ia tidak menjerit. Ia tidak berani memanggil cian-cian serta cipeng, ia hanya membenci pada diri sendiri, membenci diri sendiri kenapa bertindak kurang hati-hati. Padahal dengan sangat berhati-hati ia telah memeriksa sekeliling tempat itu, sesungguhnya di atas bukit yang sunyi dan malam yang sepi tak mungkin ada manusia yang datang ke sana. Tiba-tiba orang itu tertawa lalu berkata, ha-ah, 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 kau tidak menyangka kalau di sini masih ada orang lain, bukan Hang Nima menutup mulutnya rapat-rapat. Ia benar-benar tak tahu bagaimana harus menjawab, dia cuma berharap agar orang itu adalah seorang lelaki sejati dan segera meninggalkan tempat itu. Rupanya orang itu bukan seorang lelaki sejati, bukan saja ia tidak bermaksud untuk pergi dari situ, malahan dengan cekatan tubuhnya melompat keluar dari semak pelukar. Dia adalah seorang pemuda yang gagah dan kekar, bajunya adalah pakaian ringkas berwarna kuning telur, bukan saja mukanya ganteng, badannya kekar, bertenaga besar lagi. Perasaan Hang Nio makin tercekat, jantungnya berdebar makin keras, ia benar-benar ketakutan setengah mati. Pemuda semacam itu adalah pemuda berdarah panas, apalagi di tempat yang begini sepi tanpa orang ketiga, mustahil kalau dia akan membuang kesempatan, sebaik ini untuk melepaskan birahinya. Menyaksikan rasa kaget, takut dan ngeri yang menghiasi wajah gadis itu, pemuda tersebut tertawa semakin riang, katanya, aku sendiri pun tidak menyangka kalau aku bakal mempunyai rejeki sebaik ini, untung permukaan air sangat gelap, dia tak dapat melihat tubuh bagian bawahnya yang tersembunyi di dalam air, tapi celakannya ternyata pemuda itu mulai melepaskan pakaian yang dikenakannya satu persatu. Jangan-jangan dia pun hendak terjun pula ke dalam air, sebelum dia melompat ke air. Hang Nioh sudah menjerit dengan perasaan takut. Tidak boleh orang itu sengaja mengeritkan matanya berulang kali. Tidak boleh apa tanyanya pura-pura tidak mengerti kau titik kau tidak boleh turun ke air, orang itu segera tertawa. Telaga ini toh bukan milikmu seorang, mengapa aku tak boleh turun ke air ia tidak buru-buru terjun ke air, perbuatannya sekarang ibaratnya seekor kucing sedang mempermainkan tikus tangkapannya, ia tidak terlalu buru-buru untuk menelannya. Pemuda itu masih bermaksud untuk menggodanya dan mempermainkannya sepuas mungkin. Hang Nioh sudah tak dapat mengendalikan perasaannya lagi, ia mulai berteriak-teriak. Sambil tertawa orang itu segera berkata, sampai pecah pun tenggorokanmu berteriak. Jangan harap ada orang yang bakal muncul di sini, hayo berteriaklah terus. Di tempat semacam ini yang ada hanya setan, jangan harap kau temui manusia. Maksud pemuda itu sebenarnya hendak menakut-nakuti darah tersebut, tapi teriakannya itu justru mengingatkan Hang Nioh kepada temannya, mendadak ia teringat dengan setan yang selalu memenuhi apa yang diharapkan itu, segera teriaknya dengan suara lantang, tahukah kau, apa yang kuinginkan sekarang? Apakah menginginkan diriku? Sambil menggigit bibir teriak Hang Nioh, aku hanya menginginkan kau menjadi seorang buta baru selesai perkataan itu, mendadak dari balik kegelapan menyambar lewat serentetan cahaya yang lebih cepat daripada sambaran kilat. Seketika itu juga sepasang matanya yang jeli dan tajam segera berubah menjadi dua buah lubang hitam yang penuh merlepotan darah kental titik agaknya ia masih belum tahu apa gerangan yang telah terjadi. Setelah tertegun sejenak, wajahnya baru menunjukkan perasaan ngeri bercampur takut, ia mulai menjerit kesakitan dengan suara yang menyayatkan hati, sambil menutupi mukanya ia lari dari situ, tapi kepalanya segera menumbuk di atas dahan pohon dan terjungkal, cepat-cepat ia merangkak bangun lagi dan lari terbirit-birit dari situ. Hang Nioh sendiri pun merasa terkejut karena ngeri dan ketakutan. Cahaya tajam yang menyambar lewat bagaikan sinar petir itu munculnya sangat tiba-tiba tapi perginya pun diluar dugaan.